Halo guys, langsung aja ke tutorialnya. Aplikasi yang dibutuhkan adalah aplikasi AliveMotion. Kalian bisa download aplikasinya ada di deskripsi. Pertama buat proyeknya terlebih dahulu. Ikuti setting seperti ininya. Selanjutnya klik buat proyek. Pertama masukkan audionya, kalian bisa download audionya ada di deskripsi. Jika sudah selanjutnya masuk ke detik 6.15. Di bagian sini kita tandain bitnya, cara tandainnya klik ini. Jika sudah kalian tandain selanjutnya, tandain juga bit di beberapa detik ini. Oke guys, ini sudah semua kita tandain bitnya. Selanjutnya masukkan video yang sudah kalian rekod dan siapkan. Nah ini videonya sudah pas jadi tidak perlu dipotong-potong lagi. Selanjutnya masuk ke detik 6.15. Di bagian sini kalian bebas mau masukin foto kalian atau foto akun kalian, atau juga bisa semuanya full video tidak pakai foto. Di sini aku masukin foto aku. Terus panjangin fotonya sampai habis. Jika sudah selanjutnya kalian potong-potong fotonya sesuai bit yang sudah diberi. Klik ini. Klik fotonya. Klik split. Potong semua fotonya sampai habis ya. Jika sudah terpotong semua, selanjutnya kita akan memberi efek jedak-jeduknya. Masuk ke detik 6.15. Klik fotonya. Klik efek. Klik tambahkan efek. Pertama masukkan efek ubin atau tiles. Selanjutnya kalian beri tanda tambah di awal. Di tengah. Dan di akhir. Di bagian tengahnya ini kita naikin jadi 1040. Selanjutnya mirrornya aktifin aja. Selanjutnya masukkan efek lagi. Masukkan efek ombang ambing atau oscillate. Atur sudutnya jadi 0. Atur frekuensinya jadi 1,43. Selanjutnya klik magnitude. Beri dua tanda tambah. Atur yang awalnya naikin jadi 135. Atur yang akhirnya jadi 1. Selanjutnya yang ini tahan geser mentok di kanan. Dan yang ini tahan geser mentok di kiri. Selanjutnya geser ke pertengahannya ini. Terus klik ini. Ikuti yang aku lakuin. Selanjutnya masukkan efek lagi. Masukkan efek ombang ambing lagi. Atur sudutnya jadi 0. Atur frekuensinya jadi 0,16. Selanjutnya klik magnitude. Beri dua tanda tambah. Atur yang awalnya naikin jadi 75. Selanjutnya atur yang akhirnya jadi 1. Selanjutnya yang ini tahan geser mentok di kanan. Dan yang ini tahan geser mentok di kiri. Selanjutnya geser ke bagian pertengahannya ini. Terus klik ini. Ikuti yang aku lakuin. Jika sudah terakhir masukkan efek eksposior gamma. Beri dua tanda tambah. Yang awalnya atur naikin jadi 2. Terus yang ini tahan geser mentok di kiri. Dan yang ini tahan geser mentok di kanan. Oke guys efeknya sudah selesai. Selanjutnya kita akan salin efeknya. Klik fotonya. Klik efek. Klik titik 3. Klik salin efek. Sekarang tempelkan efeknya di foto selanjutnya. Klik foto kedua. Klik efek. Klik titik 3. Klik tempel efek. Kalian tempel efeknya ke semua fotonya sampai habis ya. Jika sudah semua kita beri efek. Sekarang kita akan ubah sedikit efek di beberapa detik ini. Pertama masuk ke detik 6.29. Di bagian sini klik fotonya. Klik efek. Klik efek ombang ambing yang pertama ini. Terus ubah sudutnya jadi 99. Selanjutnya di detik 8.00. Sama seperti tadi ubah sudutnya jadi 99. Selanjutnya di detik 9.00. Selanjutnya di detik 10.00. Selanjutnya di detik 11.00. Selanjutnya di detik 11.00. Terakhir di detik 12.00. Oke guys ini sudah selesai. Jangan lupa ubah fpsnya jadi 60 fps. Agar videonya lebih halus. Terakhir langsung aja simpan ke galeri. 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 Harusnya alстроiki 8.00. Terakhir langsung aja kita ligger. Terakhir langsung aja. Terakhir langsung aja sitzen. Terima kasih.